Halo apa kabar, selamat datang di channel kabar Inter Milan. Channel yang akan mengabari berita-berita sepak bola setiap harinya, khususnya klub Inter Milan. Karena kami adalah, kabar Inter Milan. Presiden dan CEO olahraga Inter, Giuseppe Marotta, bersama pelatih Nerazzurri Simone Imzaghi, telah resmi memulai musim 2024-2025 untuk Inter. Acara di markas besar Inter berlangsung tepat sebelum dimulainya latihan pramusim, yang akan berlanjut hingga pertandingan pembuka Liga Tim pada 17 Agustus melawan Genoa. Sebelum konferensi Persimone Imzaghi, Presiden dan CEO Sport, Giuseppe Marotta, menjelaskan musim Nerazzurri mendatang. Rasanya baru kemarin kami mengakhiri musim yang luar biasa dan tak terlupakan bagi Inter, di mana kami memenangkan dua trofi lagi, Supercoppa Italiana ke-8, sekali lagi di Rian, dan Scudetto ke-20 kami, dengan selisih 19 poin atas rival terdekat kami. Kami masih memiliki kenangan indah tentang para pendukung Nerazzurri yang dengan gembira membanjiri jalanan Milano, dan tentang Piazza Duomo yang ramai dihiasi warna hitam dan biru pada malam ajaib di akhir bulan April. Sekarang, kami memulai perjalanan baru bersama. Jerzy indah kami memiliki lencana tiga warna dan bintang kedua yang legendaris, yang akan kami kenakan dengan bangga mulai hari ini dan seterusnya dengan mengetahui bahwa kami telah memperkaya sejarah, tradisi, dan kejayaan Inter. Marotta sekaligus mengonfirmasi dan mengumumkan perpanjangan kontrak sang pelatih dalam konferensi pers. Simone Inzaghi akan bersama kami sekali lagi, memimpin sang juara Italia. Dan dengan senang hati saya hari ini mengumumkan secara resmi bahwa hubungan antara Simone dan Inter akan berlanjut hingga tahun 2026, dengan harapan dia dapat bertahan lebih lama lagi. Selama tiga tahun terakhir, pelatih brilian kami Simone Inzaghi telah mengkonsolidasikan kepemimpinannya, membentuk tim sesuai citranya, dan membawa merek sepak bola yang indah dan modern ke Inter. Dia telah menciptakan sebuah grup yang benar-benar mewakili nilai-nilai olahraga yang paling otentik, sekaligus mengembangkan para pemain kami dan memenangkan trofi-trofi indah. Topik beralih dengan membahas pemilik baru Inter, Wachtree Capital dalam niat mereka terus membawa kesuksesan kepada klub. Pemilik baru kami mewarisi warisan, tradisi, rasa memiliki dan nilai-nilai klub kami. Wachtree, yang telah memberikan dukungannya selama tiga tahun terakhir meraih kesuksesan, sejak awal telah menunjukkan niatnya untuk menjaga klub ini tetap berada di puncak sepak bola Italia dan Eropa. Pemegang saham mayoritas kami telah memastikan kesinambungan dan stabilitas jalannya klub dan fokus pada Inter untuk sepenuhnya kompetitif di lapangan, sambil terus melanjutkan jalur menuju keberlanjutan finansial. Soliditas kepemilikan baru dipadukan dengan komitmen tim manajemen ini merupakan jaminan terbesar bagi Inter, dan bagi para penggemar kami yang luar biasa, dan kami akan terus mencapai level baru dan memperoleh pencapaian yang lebih berkesan. Fokus Presiden Inter beralih kepada apa yang menjadi topik utama di Italia saat ini, di mana sepak bola tidak lagi mengakar ke kaum terbawah, dan sekarang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang kaya. Sebagai sebuah klub, kami menyadari peran yang dimainkan Inter dalam sistem sepak bola dan tanggung jawab yang kami miliki terhadap jutaan penggemar. Di musim mendatang, kita harus menghadapi kesulitan yang tengah dialami sepak bola Italia yang kini semakin menjadi sorotan. Di masa sulit ini, penting bagi semua pihak untuk mengambil pendekatan positif dan benar-benar bersatu, mengumpulkan sumber daya dan ide. Penting bagi mereka yang mampu melakukan hal ini, baik melalui visibilitas yang lebih besar, atau sarana yang lebih besar untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab dan peran kepemimpinan sehingga kita dapat mencapai tujuan kita bersama. Sepak bola didorong oleh semangat dan semangat itu dirasakan secara menyeluruh dan di segala usia. Mungkin akan lebih kuat lagi jika kecintaan terhadap olahraga ini masih murni. Bersama-sama, kita harus memastikan bahwa setiap orang berhak untuk berolahraga dan bermain sepak bola, sehingga konstitusi Italia dapat diwujudkan. Kita harus memastikan generasi muda membawa sumber kehidupan baru ke dalam dunia olahraga. Hal ini juga membawa manfaat karena memungkinkan talenta untuk bersinar dalam situasi di mana mereka mungkin tidak mendapatkan kesempatan. Nilai tambah klub sekelas inter adalah bisa berbagi fasilitas dan keahlian. Sebagai sebuah klub, kami akan terus melakukan segala yang kami bisa untuk menciptakan kembali hubungan positif antara dunia kita dan olahraga akar rumput, pendidikan, dan masyarakat sipil. Saya berharap tingkat ketegangan yang terjadi di antara berbagai institusi sepak bola baru-baru ini dapat diselesaikan sesegera mungkin demi kepentingan seluruh sistem sepak bola. Kami berharap dialog akan berlanjut dengan cara yang lebih konstruktif, menghasilkan ide-ide konkret untuk memperbarui seluruh sektor. Hal ini akan memungkinkan kami untuk menawarkan produk dengan kualitas lebih baik, lebih modern dan kompetitif, sekaligus menjaga pemain kami dan masa depan olahraga kami. Saat ini, tim menghadapi jadwal pertandingan yang sangat sibuk yang membuat para pesepak bola mengalami tekanan fisik yang cukup besar. Bermain di kompetisi internasional terbesar tentunya sangat diperlukan untuk visibilitas band kami dan menjadi kebanggaan besar bagi seluruh pemain kami. Kami percaya seperti yang telah kami nyatakan berkali-kali sebelumnya bahwa sepak bola Italia harus diremajakan dan menjadi lebih menarik bagi generasi muda, dengan menghadirkan produk digital dan inovatif yang dapat bersaing dengan para pemain utama di dunia hiburan. Musim 2024-2025 akan banyak kompetisi dimainkan dalam satu musim untuk pertama kalinya bagi sebuah tim yang kompetitif, Selain tiga kompetisi lokal yang pasti diikuti, akan ada tambahan Liga Champions format baru, di alat dunia antar klub format baru. Dalam konteks yang kompleks, musim sepak bola terpanjang akan segera dimulai, dan secara resmi akan dimulai dengan seri A dan Coppa Italia pada pertengahan Agustus. Musim ini juga akan menyaksikan debut Liga Champions Deng format baru yang beranggotakan 36 tim dengan dua pertandingan tambahan di fase grup. Kami kemudian akan menuju ke Arab Saudi untuk memainkan Supercoppa Italiana sebelum musim diakhiri dengan piala dunia antar klub yang baru dan menarik pada bulan Juli di Amerika Serikat. Pertandingan akan dimainkan sepanjang 12 bulan dalam setahun, dengan hampir 70 pertandingan untuk dimainkan bagi mereka yang mencapai akhir setiap kompetisi. Inter ingin menjadi yang terdepan di semua turnamen ini, menyadari kekuatan kami dan memiliki tujuan untuk memperpanjang kesuksesan kami dalam beberapa tahun terakhir. Berkat dukungan dari pemilik baru dengan kontribusi penting dari Piero Auxilio dan Dario Bacin, kami telah membentuk tim yang lebih kompetitif untuk musim depan. Terakhir, Sang Presiden membahas sedikit tentang pergerakan klub di bursa transfer dan bagaiman tim akan dibangun. Tim yang dinobatkan sebagai juara Italia tidak akan berubah tetapi telah diperkuat dengan tambahan berharga seperti Mehdi Taremi, Piotr Ziliensky dan Joseph Martinez, yang akan memberi kami solusi dan rotasi yang lebih baik. Kami selalu berhati-hati dalam memanfaatkan setiap peluang dari bursa transfer. Sesuai dengan kebutuhan kami akan keseimbangan keuangan untuk mengendalikan biaya tenaga kerja dan menurunkan rata-rata usia squad. Kami memberikan perhatian penuh pada pengembangan talenta muda kami, yang merupakan aset yang sangat penting bagi klub kami. Inter kami adalah tim solid yang memiliki mentalitas juara dan semangat grup yang kuat, dan hal itu dipandu oleh pemimpin kami, Simone. Saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden kami Javier Zanetti, yang akan merayakan 30 tahun bersama Inter pada musim mendatang, dan CEO kami Alessandro Antonello, atas kerja keras mereka dan kontribusi yang terus diberikan oleh area korporat kepada klub kami. Tujuan kami untuk musim baru tetap sama. Pencapaian luar biasa dari bintang kedua yang dengan bangga kami kenakan di seragam kami adalah titik awal terbaik bagi kami untuk menghadapi petualangan baru dan menarik ini dengan semangat yang sama dan rasa lapar yang sama akan kehebatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!